Intro Fudis, siapa disini yang kampungnya asli nih? Dari bumi Srami Mekah Aceh, ayo ngacung! Hihihi, pasti lagi pada kangen nih ya Semua masakan asli tanah kelahiran ya kan? Apalagi semenyep tiket pesawat naik Wah, jadinya tuh ya jarang banget pulang kampung ya kan? Aduh, sedih! Eh, tapi tenang-tenang, makan receh Nama warung makan yang menu Acehnya otentik banget nih Namanya warung makan cutnya Wih, kurang Aceh gimana lagi? Coba itu judulnya ya kan? Cus, kita samperin aja yuk! Wuuuh, Fudis! Hari ini kita udah ada di tempat Prasmanan Kalau biasanya Prasmanan itu adanya di restoran Asunda Ini beda Kita lagi ada di rumah makan khas Aceh Unik banget nih Fudis Bisa dibilang ini sih wartegnya orang Aceh Karena disini disajain banyak banget lauk dan sayur khas Aceh Selain menu yang disebutin tadi Ada juga nih, kari kambing, ayam tangkap, bebek masak putih alias gulai korma Wih, dibanyak bener komplit lagi ya Nah Fudis, selain lauk mateng yang disajikan Disini juga tersedia mie Acehnya nih Enaknya sih bikin mie goreng kali ya Cus ametek, langsung diracek yuk! Mie Aceh disini menggunakan daging sapi ya Fudis So, yang pertama ditumis adalah daging sapinya dulu Di susul sanggung sairannya ada kol, tomat, dan bumbu halus Nah, bumbu halusnya ini nih emang yang spesial Karena rempahnya tuh emang yang biasa digunakan di Aceh sana tuh Fudis Ada cabai, kayu manis, kembang pekek, cengkeh, dan juga rempah lain-lainnya yang digiling halus Nah, kalau udah bercampur dengan bahan lainnya, kita kasih air deh tuh Terus lanjut masukin mie-nya ya Toge, perasaan jeruk nipis, serta saus, kecap manis, sawi, daun bawang, dan seledri Lalu pakai kecap asin Ih, jadi penasaran gimana ya rasanya? Cus kita cobain yuk! Eits, sebelum icip mie goreng Aceh buatan meta Kita cobain lauk khas Aceh dulu kali ya Nah, ini nih ada ayam khas Aceh yang selalu jadi prima dona di tiap warung makan Aceh Ayam tangkap! Rasanya tuh unik Karena ada bau-bau daun karingnya Terus, bumbu ayamnya juga meresap sampai dalam Ayam tangkap ini emang unik loh Fudis Olahan ayam goreng yang dipotong kecil-kecil Nah, ini dimasak bareng sama daun kari dan juga daun jeruk Nah, di daunan ini nih bikin si ayam tangkap punya sensasi unik kalo dimakan Karena bikin si ayamnya tuh jadi wangi pake banget Selain ada ayam tangkap, tadi meta juga udah ambil nih kari kambing khas Aceh Fudis Daging kambingnya gak berasa baunya Terus, bumbu karinya itu agak sedikit pedas Mungkin kayak ada mericanya gitu Daging kambingnya juga lembut banget, gak ada alat-alatnya Wah bener-bener olahan yang sempurna ya Nah, jenis ikan yang satu ini emang khas Sumatra banget Ikan sembilang yang dimasak gulai Selain dagingnya lembut, rasanya juga ajib banget Karena emang cita rasa dagingnya ini manis ya Fudis Bumbu kuahnya tuh hampir mirip sama kuah kari Begitu bersatu di lidah, aduh cakep lah jis bener Nah, yang ini kayaknya kudu banget dicobain deh Karena ini masakan meta langsung nih Fudis Beneran loh, makan mie goreng ini anget-anget lebih enak Mie Aceh ini emang jelas bida dari olahan mie dari daerah-daerah lain Karena Fudis tadi kan lihat sendiri, rempahnya segudang ya kan Olis banyak banget Jadi di tiap lembar mie-nya tuh terbalut bumbu rempah yang kuat dan bener-bener nyatu Semua rempah-rempah ada Begitu dicampur bawang Makin Makin pecah rasanya di mulut Jelas, makin lazis Dan acar bawang ini emang khas banget di masakan Aceh Nah, sayur yang satu ini Fudis bener-bener langka juga nih kayaknya di Jakarta Karena yang banyak itu ya di Aceh Namanya sayur peliu Ini modelnya mirip-mirip kayak sayur loh deh Tuh, di dalamnya udah ada nangka Ada kacang panjang, ada melinjo Selain ada melinjo, juga ada terong kecil, daun singkong, kacang panjang dan juga daun melinjo Tampilannya emang mirip banget sama sayur loh deh ya Tapi seluruh rasa, hmm gimana ya Apa ya? Ada aroma-aroma kelapanya kuat banget Terus bumbunya itu Mirip kayak Unik ya? Ada buah-buah santan, buah-buah kelapa Tapi juga bau rempah-rempah yang lain Aduh, saking banyaknya lauk dan sayur disini Meta gak berhenti nge-review ya Eh, masih ada gulai kurma nih Fudis Yang belum dicobain dong Ada bau-bau Kayu manis Aroma-aroma pala kayaknya Dan ini daging bebeknya empuk Wah, dari warnanya sih mirip banget sama opor Tapi rasanya beda Fudis Daging bebeknya lembut pake banget Ini bener-bener super lazis It's ada juga paya udang yang bestseller banget nih disini Kalau kalian datangnya agak sore Wah, dijamin gak bakalan kebagian deh Karena emang paya udangnya ini enak banget sih Udangnya tuh juga gak pake pelit lagi Bahkan dalam sehari bisa menghabiskan 5 kilo udang loh Fudis Kebayangkan jadinya berapa peyek tuh Oke deh, macem-macem lauf dan juga sayurnya nih Fudis Udah Meta cobain Sekarang waktunya kita nge-dessert Yuh, asik kali ya Nah, rumah makan cutnya juga punya dessert yang endol banget Ini nih, namanya kue timpan Ini kelapa Tapi justru di mulut rasanya kayak Apa ya? Kayak vanila loh Kue timpan menggunakan bahan dasar ketan Yang diisi kelapa Kemudian dicampur sama gula Jadi punya cita rasa yang manis banget tuh Iya manis Kayak kamu Iya Nah, si kue timpan ini punya 2 jenis isian Kelapa dan juga serikaya Ini enak banget Tuh Serikayanya nyatu sama Nah, Meta beruntung banget nih Fudis Bisa icip-icip kue timpan di Jakarta Soalnya nih ya, di Aceh aja tuh Katanya cuma bisa ditemuin Kok lagi ada acara besar aja tuh Fudis Nah, buat Fudis yang mau icip semua Kuliner khas Aceh yang super losis ini Just langsung aja merapat ya Ke jalan Danau Limboto Di Bundungan Hilir, Jakarta Pusat Tepatnya di seberang SMP 40 ya Fudis Kalau masih bingung Tinggal klik Maps aja kali ya Oke Makan receh? Menu receh Tapi rasa gak recehan